Terima kasih semua sama. Tentu saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa Betawi bakal kongres, ini kaum Betawi bakal kongres di atas berkat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta di bawah pemimpinan Pak Bapak Gubernur, Pak Bapak Gubernur, Pak Bapak Gubernur. Saya ingin jawabkan terima kasih. Tanggal 9 dan tanggal 10 kita ke kongres. Pada prinsipnya yang pertama, kita ingin mengokokkan diri sebagai etnik yang penuh dengan kekompakan. Dinamika terjadi tapi semuanya disakmisi kami dengan sangat dewasa oleh sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, semua kaum Betawi. Jadi itu yang pertama kita tunjukkan. Yang kedua, mungkin juga ada hal-hal yang sifatnya diunis operasional di lapangan yang perlu dicermati antara lain. Bagaimana Betawi mengelola lembaga adat yang baru kali ini secara formal, tadi seperti yang sampaikan di teman-teman saya, baik Pak Bapak Gubernur, maupun Pak Riano, itu baru kali ini. Betawi punya semacam lembaga adat. Bagaimana ini kita bisa kelola dengan baik, seperti lembaga-lembaga adat di daerah-daerah yang lain. Semudahan masukan-masukan dari peserta kongres, dari daerah-daerah yang berkomunikasi dengan kita, itu akan memperkaya khasanah kita ketika kita mengelola lembaga adat di tanah Betawi ini. Kemudian ada hal-hal yang lain yang mesti kita cermati, baik hal-hal yang sepatnya kekinian, maupun antisipasi ke depan. Sekarang kita sudah tidak ngomong lagi soal pelestarian, kita ngomong soal bagaimana budaya Betawi maju. Pakai istilah kita pemajuan kebudayaan Betawi. Kemudian juga antisipasi ke depan, boleh jadi Jakarta sudah tidak lagi sebagai timbu kota dengan undang-undang nomor 3 tahun 2022. Betawi nggak sedih dengan ini, malah kita bahagia dan bangga. Kenapa? Karena apa yang kita kembangkan di Jakarta menjadi ibu kota, ternyata di tanah Betawi, di tanah Jakarta ini, Indonesia yang menumpukkan Jakarta sebagai ibu kotanya, rasanya Jakarta sudah sangat bersinar. Jadi kita ingin sinar dan cahaya ini juga terjadi di beberapa yang lain, daerah yang lain ketika kita misalnya memberikan alternatif-alternatif ke depan di kota, misalnya anak tetamu atau anak tetamu memberikan.